Dimana dalam proses rekonstruksi ini kita mencari keidentikan dari berbagai alat bukti yang ada Dari persesuaian berapa alat bukti ini kita bisa menemukan peranan dari masing-masing tersangka yang ada di TKP tersebut Jadi dalam arti disini tersangka juga tidak bisa bohong lagi karena itu ada di CCTV dan lain sebagainya Kemudian rakan-rakan sekalian ternyata dari 37 adegan yang kita persiapkan berdasarkan pemeriksaan ternyata berkembang menjadi 40B Nah ini salah satu fungsi dari rekonstruksi tadi ternyata dari salah satu saksi mengatakan ada beberapa angle yang belum kita terima Artinya disini kita dalam rangka membuat terang tindak pidana yang terjadi Kemudian rakan-rakan sekalian kami perlu sampaikan juga bahwa ada 4 saksi lagi yang belum kita periksa dalam rangka memperkuat Ini sekali lagi dalam rangka memperkuat unsur daripada perencanaan para tersangka ini yang dalam waktu dekat kita akan periksa Sebagai contoh masuk kami disini bahwa peduk sebelum terjadinya tidak pidana ini ternyata tersangka MDS ini menghubungi beberapa orang Dan memberitahukan akan melakukan tindakan pidana yang terjadi Terima kasih telah menonton!